Keliru, kalau kita anggap negeri ini, tempat kita nyari keuntungan, kemudian rakyat itu kita jadikan obyeknya. Obyek itu berarti kita memutuskan banyak hal tentang mereka, tapi mereka tidak pernah kita ajak rundingan, kita ajak dialog, kita anggap mereka mau saja, padahal kita memutuskan sesuatu untuk kepentingan grup kita, kelompok kita. Ini spiritnya, ini disampaikan di kongresnya SI di Bandung yang pertama. Jadi semangat awalnya Pak Cokro, ya jelas karena Indonesia zaman itu dijajah, pinginnya Indonesia bebas dari penjajahan. Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang disebabkan hanya karena susu. Jadi orang berebut sapi karena hanya ngincer susunya. Kamu tidak boleh ya kalau hanya ngincer susu? Ya harus untuk, semuanya berharga, tidak boleh kalau hanya susunya. Maksudnya apa? Hanya ngincer sumber dayanya, peduli amat sama sapinya, yang penting saya dapat susunya. Ini masalah, banyak loh yang mental kita hari ini itu. Mau Indonesia kayak gimana sih, peduli amat. Mau negara kita tawuran kah rusak kah monggo, yang penting aku enak. Itu hanya mikir susunya. Tidak mau diajak susah untuk ngurusi negara, ngurusi bangsa. Yang penting aku enak, kelompokku nyaman, dan kita semua sejahtera. Itu berarti apa? Melihat Indonesia kayak sapi perahan yang hanya diincir susunya. Saya tidak tahu kopimu itu pas apa tidak susunya. Oke. Terus. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai satu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya. Dan pada saat ini tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya adalah penduduk peribumi, tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasibnya sendiri. Jadi, keliru. Kalau kita anggap negeri ini, tempat kita nyari keuntungan, kemudian rakyat itu kita jadikan obyeknya. obyek itu berarti kita memutuskan banyak hal tentang mereka, tapi mereka tidak pernah kita ajak rundingan, kita ajak dialog, kita anggap mereka mau saja, padahal kita memutuskan sesuatu untuk kepentingan grup kita, kelompok kita. Itu semangatnya. Kalau dulu yang dilawan Belanda. Jadi, kalau ingin aman ini ditafsirkan melawan Belanda loh ya, bukan melawan siapa-siapa. Meskipun saya bilang tadi, pikirannya tetap relevan. Dipakai kapanpun dan dimanapun. Kalau memang situasinya pas, tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita. Ini contohnya banyak. Banyak aturan, banyak undang-undang yang dibikin itu untuk ngatur kita. Tapi kita tidak tahu menahu, tidak pernah diajak rundingan, tidak pernah diajak ngobrol. Dulu ya, zaman Belanda. Kalau zaman sekarang mungkin tidak. Ini kan ceritanya dulu, ini kegelisahannya Pak Cokro. Ada ratusan aturan, mungkin ribuan aturan, yang dibikin tanpa melibatkan orang yang diatur. itu sudah saatnya diakhiri, katanya Pak Cokro. Sudah selesai, sudah terlalu lama kita dijajah. Harusnya kita bebas. Ini sekitar 70-an tahun yang lalu mungkin ya, ngomongnya Pak Cokro. Tapi di titik tertentu, rasanya kok masih relevan. Rasanya saja. hasilnya gimana, ya kamu cari sendiri. Tapi kita butuh orang yang punya semangat ini. Semangat itu tidak sekedar pemahaman, tapi juga kesadaran. Kalau memang ada problem ini, sudah saatnya kita melakukan transformasi-transformasi. Kita berjuang sesuai ruang, waktu, kapasitas, konteks hidup kita masing-masing. Terima kasih telah menonton!